Pemisah anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan audiensi dari disabilitas bergerak Jawa Barat di ruang Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Koordinasi disabilitas bergerak Jawa Barat berharap, eksekutif, legislatif, dan stakeholder terkait lainnya bersinergi agar peluang pendidikan dan bekerja disabilitas dapat terpenuhi. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Habib Syarif Muhammad, Ihwan Fauzi, Juju Sugiyati, dan Tati Noviati menerima kunjungan audiensi dari disabilitas bergerak di ruang Komisi 5 Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Saat ini sebanyak 153 ribu penyandang disabilitas di Jawa Barat sangat memprihatinkan mulai dari latar belakang pendidikan hingga kesempatan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Irfan, koordinator disabilitas bergerak Jawa Barat berharap agar eksekutif dan legislatif beserta stakeholder terkait lainnya bisa berkoordinasi dan bersinergi untuk membangun dan bekerja bersama sehingga peluang dan kesempatan penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Keinginan kami itu mengendorse legislatif dan pemerintah dalam konteks ini untuk bisa terkoordinasi dan bersinergi sehingga melakukan asesmen di lapangan untuk disabilitas yang memang masuk ke usia produktif itu diberikan peluang untuk memperoleh pendidikan yang sedikit tingginya. Sementara itu Habib Syarif Muhammad menyoroti belum berjalannya perda nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaran perlindungan penyandang disabilitas sehingga komisi 5 akan mendorong kepada eksekutif agar perda tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Antara perda dengan implementasinya nampaknya masih terjadi gap. Jadi contoh misalnya tadi 1% dan 2% belum secara konsekuen dijalankan di Jawa Barat. Ini akan menjadi satu senjata bagi kami bagaimana kita kebetulan dengan dinas tenaga kerja kita ingin memberikan semacam stressing bagaimana agar supaya perda ini betul-betul applicable. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.